Nanti rompas Nanti rompas Bilang sama dia Ana udah sampe Ketempat dia tuh di Minahasa Uduh Kok enak terang potong-potong baladu apa dia Bulu A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman kali ini saya memiliki pembahasan Mengenai tantangan Bahar Bin Semit Kepada salah satu ketua suku Minahasa Untuk berduel Untuk bertarung Atau apalah itu saya tidak paham Yang dimana disini memang terjadi Agak panas antara mereka berdua Semenjak adanya konflik Antara suku Minahasa Mereka membawa bendera-bendera Israel Kemana-mana lalu bertemu dengan Demonstran Palestina yang dimana mereka Beristigosah doa bersama Di salah satu masjid katanya Lalu ada suku Minahasa di luar Yang bawa bendera Israel Akhirnya apa? Memancing keributan Dan disitu sempat terjadi bentrok ya teman-teman Bentrok yang cukup keras Sehingga apa? Membuat berbagai opini Di tengah-tengah masyarakat Yaitu di tengah-tengah masyarakat Minahasa Dan muhibin dari Bahar Semit Disini teman-teman ada video terbaru Yang dimana katanya Bahar Semit ini pergi ke Minahasa Untuk menemui Andi Rompas Karena memang beberapa pekan ini Mereka ini adu mulut ya Adu argumen Baik dari media sosial ataupun video Dan sekarang saya ingin mereaksen satu video Dimana katanya Bahar Semit pergi ke Minahasa Ingin menemui Andi Rompas Dan mengajaknya duel Nantang Allah Coba kita lihat seperti apa Pernyataan dari Bahar Semit ini Andi Rompas Andi Rompas Bilang sama dia Ana udah sampe Ketempat dia tuh di Minahasa Uduh Hei Bilang sama dia Ana sudah sampe Di tempat dia di Minahasa Ngapain kesana Gak langsung ke rumahnya gitu Suruh dia coba sampe Ketempat Ana di Wonasa Di Manado Koknya nak toram potong-potong baladu apa dia Kita susah sampe berbeda tanpa Di Minah Ini bukan termasuk kepada ancaman ya temen-temen Dia mau potong-potong manusia katanya Ini juga tidak jauh berbeda dengan kejadian yang kemarin Ketika dia mikul-mikul pedang Zulfikor Katanya kita mau cincang-cincang manusia Biasanya kan kita cuma cincang-cincang ayam Sekarang kita cincang-cincang manusia Apakah ini yang dimaksud? Ada yang nyerang kepada pesantrenya Bahar Semit Apa karena ini? Mau cincang-cincang manusia Sebegitu mudahnya ya Apa dikira negara ini negara Negara apa ya Apa tidak ada hukum di Indonesia ini Ya Ini orang beragama Apa orang bagaimana ini? Padahal kemarin ketika saya membahas tentang perihal carok Itu pun Saya membantahnya keras Apalagi ini Ada konflik Mau nyamperin Mau nyincang-nyincang Oh bagaimana kalau ada konflik terus? Pasti diakhiri dengan kekerasan terus Kalau begini temen-temen Ya Allah Ya Allah Asa Kita susah sampe di Bitung Kita susah sampe di Girian Waktu kasus itu Kita susah sampe disana Kita pergi sandiri ke sana Coba suruh dia datang sandiri Kalau berani Kenapa gak janjian saja Kenapa kalian ini gak janjian Bertemu berduaan Baru selesaikan Orang yang berilmu Akan menyelesaikan segala persoalan dengan ilmu Dengan musyawarah Dengan duduk Dengan kepala dingin Tetapi orang yang sebaliknya Akan menyelesaikan Dengan kekerasan Kenapa jelas disini Orang yang mengibarkan bendera Israel di Indonesia Itu terlarang Ya Itu terlarang Apalagi Habib Saudara NT Ya kerabat NT masih Hani Yahya Asegaf Dia kan jadi agen Zionis Bahkan di hari ulang tahunnya Zionis Israel Dia ikut merayakan Menjadi penyelenggara Menjadi penitia Gak itu NT cincang-cincang Di Indonesia dia habaib Tapi menjadi agen Zionis Beritanya ada Kenapa malah ngurusin Rompas Andi Rompas Urusin kerabat NT Yang dimana dia itu Merayakan Dan menjadi agen-agen Zionis katanya Coba kita dengarkan lagi Apa katanya Yang cuma berani di medsos Perjuma Anda usah banyak mulu Aksi bukti Aksi dan bukti Aksi bukti bagaimana ini ya Yang dimaksud ya Apakah kekerasan Kalau orang-orang banyak yang bermental seperti ini Indonesia tidak akan pernah lepas dari perang Teman-teman Dikit-dikit perang Dikit-dikit kekerasan Dikit-dikit duel Dikit-dikit carok Udah Banyak pertumpahan darah nanti di Indonesia ini Allah Malah kembali kepada jaman Jahiliah nantinya Dikit-dikit perang Dikit-dikit perbudakan Ya Saya miris ya Dengan orang-orang yang mengaku dirinya habaib Tapi memiliki mental seperti ini Memiliki jiwa seperti ini Jiwa kekerasannya ada Bahkan ini bukan cuma satu-satunya Dia pernah masuk penjara Gara-gara Menganiaya Anak remaja Coba kita sekarang simak Seperti apa tanggapan dari Andi Rompas Kira-kira Memberikan statement apa dia Disini Andi Rompas Memang memberikan statement yang jelas Ya Pada 12 Januari Tahun ini 2024 40 hari lamanya kami diam Karena berduka dalam maki dan difitnah Oleh kaum radikalisme ini Angkat pedang memprovokasi umat muslim Untuk mencari saya Andi Rompas Sekarang waktunya bergerak Kami tidak mau Minahasa ada paham radikalisme Sejengkal pun Ingat itu Woy Bahar Ini sepertinya menggunakan bahasa daerah ya Woy Bahar bin Semit Ini saya tidak paham Dikira daun pisang Jangan cuma cari panggung Saya Andi Rompas Pantang mundur Satu jengkal pun Ya Woy Bahar Warga negara yang benar Bisa diterima di tempat kelahirannya Mari pulang kampung Kita tunggu Ngana 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 Kamu ya Ngana itu kamu Dan kita juga di Jakarta kok Jangan cuma bacot Saya ingatkan Kalau di Jakarta Bisa anda bikin provokasi Oh Andi Rompas di Jakarta Bahar Semit Pergi ke Minahasa Allah Andi Rompas di Jakarta Kenapa ente ke Minahasa Ya Harusnya cari Kan sama-sama di Jakarta tuh Cari Jangan kemana-mana Ini jelas nih Dan kita juga di Jakarta katanya Jangan cuma bacot Saya ingatkan Kalau di Jakarta Bisa anda bikin provokasi Jangan coba Di Tanah Minahasa Mari pulang kampung Kita tunggu Aduh Dan ingat Hanya Tuhan Yesus Yang dapat membuarkan Manguni Karena dia menciptakan Manguni Oh Manguni Manguni itu sejenis burung Ya atau apalah itu Saya tidak paham Saya tidak mau ikut campur Masalah itu Oh artinya Andi Rompas ini Kristen Teman-teman Agamanya Kristen Dan dia memberikan Menyetegas terhadap Pernyataan Bahar Semit Saya pun tidak mendukung Keduanya Saya tidak mendukung Ya Andi Rompas Saya juga tidak mendukung Bahar Semit Karena apa Ada beberapa video juga Dimana anggota Andi Rompas Atau suku-suku Minahasa ini Juga merobek-robek Bendera Palestina Dan saya pun sakit hati Pihal itu Ya Saya disini tidak mendukung Andi Rompas Ataupun Bahar Semit Karena memang Keduanya ini salah Di dalam menanggapi Suatu problematika Yang dimana Antara Andi Rompas mungkin Memiliki masalah yang sama Dengan Bahar Semit Memiliki permasalahan Secara pribadi Namun Saya juga melihat Beberapa berita kemarin Bahwa Apa namanya Orang-orang Minahasa itu Membawa bendera Israel Itu juga salah Namun Penyelesaian masalahnya Bukan dengan kekerasan Tidak boleh Menggunakan kekerasan Dalam menyelesaikan masalah Apalagi Mengaku ulama Apalagi Mengaku orang yang ditokohkan Jangan Lebih mendapatkan Musyawarah Begitu Sikap orang berilmu Kalau semuanya diselesaikan Dengan kekerasan Gak kelar-kelar Yang ada dendam Dendam-dendam-dendam terus Oke Mungkin itu saja Tanggapan dari saya Mengenai perselisihan Antara Bahar Semit Dan juga Andi Rompas Semoga ada jalan temu Ada titik temu Dan bisa diselesaikan Secara hukum negara Siapa yang salah Dan siapa yang benar Begitu Selamat menikmati